Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lea pernah tampil di acara Mixed 9 dan mendapat ranking 109. Ia juga pernah muncul di acara Jejang yang tayang di Mnet pada tahun 2014 silam. Yang kedua ada Jeannie. Jeannie bisa dibilang sudah punya banyak penggemar sebelum debutnya bersama dengan Secret Number. Pemilik nama asli Park Jeannie ini lahir di Los Angeles dan kini berusia 22 tahun. Ia berposisi sebagai main rapper dan lead dancer. Jeannie pernah 5 tahun menjadi trainee di agensi YG Entertainment. Ia pernah menjadi bagian dari tim terini Future 21 dan Pink Punk. Entah apa sebabnya, ia dikeluarkan dari proyek Pink Punk sebelum resmi debut menjadi Blackpink. Jeannie juga pernah ikut acara Produce 48 setelah resmi keluar dari YG Entertainment. Ia mendapat ranking 69 di acara tersebut. Yang ketiga ada Sudam. Lee Sudam adalah visual dari Secret Number yang akan berusia 21 tahun pada November mendatang. Ia juga pastinya bisa ngedance dan nyanyi. Sudam adalah mantan U Zhang, alias orang yang dikenal karena wajah menawannya di internet. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Original Visual. Yang keempat ada Dennis. Dennis Kim adalah makne dan vokalis utama dari Secret Number yang berusia 19 tahun dan lahir di Amerika Serikat. Ia juga mantan trainee di YG Entertainment sejak tahun 2016 lalu. Walaupun menjadi member yang paling muda, akan tetapi, ia menjadi member dengan postur tertinggi di Secret Number. Dennis juga pernah tampil di acara K-Pop Star Season 5 sebagai gitaris dari grup Mazinga. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu adalah Dita. Dita adalah member yang berasa dari Indonesia. Berposisi sebagai main dancer di Secret Number. Memiliki nama asli yaitu Puspa Aditya Karang. Ia berasa dari Yogyakarta serta punya darah Bali. Dita juga pernah bergabung dengan One Million Dance Studio di Seoul. Sebelum dirinya bergabung dengan Fine Entertainment dan menjadi anggota Secret Number. Dan taukah kamu, jika idol grup sebesar JKT48 ternyata pernah menolak Dita sebagai membernya. Namun, masih belum ada informasi valid di generasi berapa Dita mengikuti audisi JKT48 tersebut. Nah, itu dia merupakan informasi dan fakta mengenai salah satu idol grup perempuan Korea, yaitu Secret Number. Berdasarkan informasi tersebut, apakah kalian mulai terparik dan ingin menjadi fans girl group tersebut? Atau kalian masih gak doyan dengan plastik? Tonton terus video-video kita lainnya, tetap stay home dan tetap di ada apa sih? Dadah!